Hai assalamualaikum my pribadi sobat YouTube dimanapun anda berada di video kali ini akan saya unboxing dan review sebuah lampu sorot RGB LED yang mana peruntukannya bisa untuk lighting atau lampu hias di taman di halaman atau di pinggir jalan ya untuk keindahan kota jalan raya ataupun di halaman dan taman rumah anda lampu ini juga bisa dipakai untuk backlight ataupun background lighting seperti ini ya atau untuk menghias kamar atau ruangan anda pokoknya multi fungsi deh dan lampu ini bisa dikendalikan dengan remote control ya seperti ini dan anda bisa ganti-ganti warnanya sesuai selera dan keinginan anda ya misalnya disini saya akan rubah ke warna merah seperti ini kemudian saya akan rubah ke warna biru seperti ini lalu saya akan rubah ke warna ungu seperti ini saya akan rubah ke warna pink seperti ini warna kuning ke warna hijau kemudian karena hijau tua atau kembali ke warna ungu lagi seperti ini untuk materialnya sangat kokoh dan kuat ya karena terbuat dari aluminium alloy kemudian mempunyai ketahanan air dengan IP66 ya sehingga tahan dari cipratan air hujan jika penempatannya di luar ruangan ya ataupun di taman atau di halaman ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sanang story yang sudah mengirimkan sampelnya dan jika anda berminat untuk membeli anda bisa klik link pembeliannya di kolom deskripsi harganya cukup price ya disesuaikan dengan budget anda karena banyak sekali pilihan harga menyesuaikan dengan ukuran daya dari yang terkecil ada 22w 30w 50w dan seterusnya sampai 100w ya Oke kita langsung aja ke review dan unboxingnya saya cek this out Oke untuk barangnya sebenarnya udah dibuka ya ini paketannya karena saya harus mengecek dulu memastikan bahwa barangnya sudah benar ya isinya Oke seperti ini kotaknya tapi untuk kemasannya udah cukup aman karena dilapisi bubble wrap ya walaupun sebenarnya untuk barang ini sudah sangat kuat ya tidak mudah pecah disini akan saya buka apa aja isinya ya sini ada lampu sorotnya lampu RGB dengan daya 50watt ya ini adalah IP66 adalah ukuran ketahanan air jadi untuk lampu sorot ini sebenarnya untuk outdoor ya atau di luar ruangan biasanya untuk halaman rumah di taman atau di jalan ya sebagai penghias menyoroti pepohonan atau taman dan sejenisnya seperti itu tapi bisa digunakan juga untuk indoor ya salah satunya sebagai lampu background ya terkhusus buat para content creator ya bisa juga untuk backlight ya atau pencahayaan di background ya di belakang objek ini juga bisa dipakai ya seperti itu dan disini untuk material bodinya ini sangat kuat tidak mudah pecah dan bisa menahan panas ya karena ini terbuat dari aluminium bukan dari plastik ya kalau dari plastik mungkin karena ini lampunya cepat panas beresiko meleleh ya ini terbuat dari aluminium alloy sangat pokok ya kemudian ada penyangganya di belakangnya setennya ya bisa diputar sampai 80 derajat ya ini agak keras masih kencang botnya seperti ini oke ada banyak sekali titik lampunya ya enggak saya hitung ya ada berapa untuk titik lampunya dan di depan ini sepertinya terbuat dari Mika ya tapi cukup kuat lah ya kemudian disini ada kabelnya panjangnya sekitar satu setengah meter ya saya sengaja memusahkan barang ini untuk dijadikan lampu background kalau ngelihat dari tulisannya seharusnya seperti ini ya berdiri seperti ini tapi karena disini terhalang oleh kabel maka bisa juga seperti ini ya kita bisa letakkan disini nanti akan saya colokan ke listrik ya saya akan colokan dulu ke listrik ya sudah menyala kita lihat ada apa lagi di kotak ini ternyata ada baut ya baut ini bisa dipakai untuk sebagai tambahan ya misalnya akan dipasang secara permanen ya jika ditaruh di luar ruangan mungkin dihindari resiko hilang dicuri orangnya ini bisa ditambahkan atau mungkin dipasang di tiang atau di ketinggian kemudian apalagi isinya ini ada bungkus remote ya ada remote kemudian ada buku panduan ya nanti anda bisa baca sendiri kebetulan disini tulisannya memakai bahasa Inggris ya nanti bisa diterjemahkan anda foto aja anda masukkan di Google kamera ya nanti bisa diterjemahkan secara otomatis seperti itu namun disini saya akan jelaskan akan sedikit tentang penggunaannya ya berdasarkan petunjuk dari remote control ini yang mana disini menu paling atas sebelah kiri ini adalah untuk menaikkan cahaya ya agar lebih terang kemudian ini menurunkan intensitas cahaya menjadi lebih redup ini untuk mematikan ini untuk menghidupkan ini yang W warna putih ini adalah lampu white atau lampu putih ya atau lampu penerangan biasa kemudian disini ada pilihan warna R ini berarti red atau merah ya kemudian untuk G ini green atau hijau ya disini dari mulai hijau tua hijau toska sampai biru ya kemudian untuk B ini blue dari biru tua biru muda sampai ungu ya kebawahnya Oke saya akan hidupkan dulu kalau dari kamera terlihat seperti ini kita bisa matikan dulu seperti ini ya kita hidupkan lagi kalau untuk penerangan kita bisa pilih huruf V ya atau white seperti ini kalau dari kamera berkedip-kedip ya seperti ini aslinya cahayanya tenang ya ya berkedip-kedip seperti ini Oke saya pilih di warna merah seperti ini coba di warna merah pilih mode flash ya mode flash itu seperti apa kita lihat mode flash ini bisa berganti-ganti warna ya sepersekian detik berganti warna kemudian untuk dibawahnya ada strobe atau strobo ya jadi berkedip-kedip seperti ini berganti warna tapi secara cepat ya kemudian dibawahnya lagi ada mode pet pet ini berganti warna tapi pelan ya beberapa detik baru bisa berganti seperti ini Oke ini merah kemudian akan berganti kuning hijau dan seterusnya ya tapi pergantiannya sangat pelan ya beberapa detik baru berganti kemudian yang terakhir adalah smooth kalau untuk smooth ini pergantiannya sangat halus ya dan lambat seperti ini sangat lama ya Oke kita turunkan intensitas cahayanya kita bisa turunkan di sini ya jadi makin redup ya seperti ini atau bisa kita naikkan ya paling pojok sebelah kiri kita naikkan maka akan lebih terang ya kita turunkan lagi jadi seperti ini ya kalau menurut saya cukup bagus ya dan materialnya cukup kokoh dengan harga 100 ribuan jika Anda berminat Anda bisa klik saja link pembeliannya di kolom deskripsi ya Oke saya matikan dulu kita tekan tombol offnya nah seperti ini ya temen-temen sangat kokoh untuk materialnya terbuat dari aluminium aloe ya ini juga anti air kalau untuk hujan cipratan hujan itu ini enggak masalah ya tidak akan mempengaruhi ataupun merusak komponen elektronik di dalamnya kecuali jika kita celupkan atau kita rendam di air dalam kurun waktu yang lama ya karena disini tercatat untuk ketahanan air adalah IP66 ya jadi kalau misalkan alat ini tenggelam atau kecemplung di air itu hanya bertahan di kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit saja ya kalau sudah melewati itu kemungkinan akan terjadi kerusakan ya kalau sekedar cipratan air hujan alat ini cukup worth it tidak akan merusak komponen listrik di dalamnya cukup kedap air ya rapat sekali tidak ada celah sedikitpun di sini di dalamnya jika Anda berminat Anda bisa klik link pembeliannya di kolom deskripsi seperti itu temen-temen Oke demikian tadi review singkat dan juga unboxing lampu sorot RGB LED atau backlight ataupun background light yang menurut saya cukup worth it harganya affordable ataupun pricey dan jika Anda berminat untuk membelinya Anda bisa klik link pembeliannya di kolom deskripsi ya semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya khairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh